Hispuloh kembali menyerang Tel Aviv pada Senin 14 Oktober, serangan rentetan rudal Hispuloh mengakibatkan warga Tel Aviv meringkuk ketakutan. Rudal Hispuloh juga mengakibatkan seorang gadis terluka. Dikutip dari The Jerusalem Post, Hispuloh meluncurkan rudal permukaan-kepermukaan. Media Israel ini mengglaim setidaknya tiga rudal diluncurkan dari Lebanon. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim Iron Dome berasal mencegat ketiga rudal Hispuloh. Bahkan pesawat IDF diklaim telah menyerang peluncur yang menjadi sumber penembakan rudal tersebut. Meski begitu, pecahan rudal Hispuloh mengakibatkan seorang gadis berusia 17 tahun terluka. Korban langsung dievakuasi ke pusat medis Walsan. Sementara beredar, video memperlihatkan serangan Hispuloh mengaktifkan sirina peringatan. Terlihat sejumlah warga Tel Aviv meringkuk ketakutan saat mereka berada dalam sebuah kereta. Mereka hanya bisa bersembunyi di bawah kursi kereta dan tak bisa berkutik.